Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat camilan yang enak dan renyah hanya dengan tepung terigu mau tahu cara membuatnya tonton terus videonya ya jangan lupa di subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Hai pertama-tama siapkan wajan atau panci masukkan 10 sendok makan tepung terigu tambahkan 20 sendok makan air putih hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Diaduk-aduk terus ya Agar adonannya tidak gosong Setelah adonannya menggumpal seperti ini Kemudian matikan api Lalu angkat Setelah itu letakkan adonan di dalam wadah Kemudian masukkan potongan daun seledri Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah adonan tercampur rata Letakkan di alas yang sudah ditaburi dengan tepung terigu Setelah itu bentuk memanjang seperti ini ya Setelah adonan dibentuk panjang seperti ini Lalu dipotong-potong ya Setelah itu ditaburi dengan tepung terima Setelah itu ambil adonan yang sudah dipotong, lalu dibentuk memanjang lagi seperti ini ya. Ini adonannya sudah selesai dan siap digoreng. Setelah itu masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan, masak menggunakan api sedang ya. Masak hingga kecoklatan sambil sesekali diaduk ya. Ini warnanya sudah kecoklatan, setelah itu angkat dan tiriskan. Setelah itu letakkan di piring saji, lalu taburi dengan bumbu tabur sesuai selera ya. Apabila mau pedas boleh ditambahkan dengan cabai bubuk. Saya ini menggunakan bumbu tabur rasa jagung bakar ya. Camilan ini benar-benar enak dan renyah banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.